Puluhan pegawai TVRI Bangka Blitung jalani vaksinasi COVID-19 tahap kedua termin kedua di Klinik Pratama Kesehatan Provinsi Kepuluhan Bangka Blitung. Sebelumnya puluhan pegawai TVRI Bangka Blitung sudah menjalani vaksinasi tahap kedua termin pertama pada tanggal 5 Maret 2021 lalu. Kemudian setelah 14 hari, pegawai yang disuntik vaksin wajib menjalani penyuntikan termin kedua. Dikarenakan pemberian vaksin kedua ini agar memberi kesempatan sistem imun tubuh untuk memproduksi lebih banyak antibodi. Iwan Darussalam, selaku Kepala Urusan Umum dan Keuangan TVRI Bangka Blitung mengatakan vaksinasi COVID-19 ini memang sangat penting dilakukan bagi pegawai TVRI. Pasalnya, dengan aktivitas yang tinggi, pegawai TVRI berkemungkinan untuk terpapar COVID-19. Untuk kita karyawan TVRI, karena kita ini media publik, media yang melayani publik, kita mungkin banyak berinteraksi dengan masyarakat untuk mencegahnya, untuk mencegah bagi karyawan-karyawan kita. Ini diperlukan untuk vaksinasi COVID-19 supaya menjaga kekebalan di sudut kita ini. Iwan juga berharap, dengan vaksinasi COVID-19 ini, pegawai TVRI Bangka Blitung dapat memiliki imun tubuh yang kuat, sehingga tidak mudah untuk terpapar COVID-19, agar dapat melaksanakan tugas pelayanan publik dengan lebih baik. Dari Kota Pangkal Pinang, Rizaldo, TVRI Bangka Blitung, melaporkan.